which is my business ini soalnya bangunnya udah dari setahun lalu dan baru buka sekarang jadi kayak it's kayak my first baby kebetulan kalau kuasa tahun ini kayaknya bisa lebih agak sarsai sih karena aku lagi juga kayak ada beberapa project tapi yang enggak terlalu makan waktu sih aman aja aku lagi sekarang lagi fokus buat membangin bisnis aku aku beli buka kampal di daerah jadi lagi fokusnya buat membangin bisnis iya karena emang beberapa tahun sebelumnya kan aku menghabiskan waktu kamadanku ya di lokal segini dengan enggak banyak politik tapi keluarga enggak enggak banyak baru-baru-baru sesama temen-temen jadinya pas mau ngasih momennya aku punya pilihan untuk orang-orang yang lebih memilih pengurus bisnis aku lebih banyak lebih jadi lebih keras itu waktunya tapi mungkin selain buat bisnis, manfaatkan waktu buat kamu sendiri itu lebih banyak apa? ya itu sih lebih banyak konten keluarga teman-teman yang tadinya nggak bisa yang tadinya jarang ketemu bisa buat ketemu jadi lebih banyak waktu buat ketemu tersimple di rumah aja tuh ya emang kadang jarang maksudnya di rumah tuh kadang-kadang ya tetap harus ada fikiran yang nggak boleh karena bener-bener ya menikmati aja gitu dan lebih mendekatkan diri lagi sih kepada yang maha kuasa jadi maksudku ini emang aku dikasih waktu sama Tuhan buat istirahat dan biaran gitu berbicara bisnis nih perdana atau gimana itu? iya jadi seperti perdana aku buka offline store itu sebetulnya aku pernah buka global brand brand fashion, brand event juga tapi ini pertama kalinya yang offline ada teman-teman yang di luong di daerah Cilandak jadi aku buat kreatif kompau di situ jadi ada teman-temannya jadi aku bangun pembangunan itu terus ada teman-temannya terus ada teman-temannya juga orang bisa ngumpul sama teman, keluarga sekadar buat nongkrong-nongkrong sendiri sehingga kerja berarti memang diingatkan ya ular kuasa ini ya? sebenarnya bukanya tuh bukanya baru banget baru bulan Maret awal kemarin jadi emang baru sebulan jadi emang masih banyak trial and errornya juga sih mungkin atas Daniel membuka apa teman-teman ya di turun lain lagi karena apa sih Kak? karena ya lebih ke arah pengen gue coba hal-hal baru sih dalam hidup aku karena aku juga punya background sekolah kuliah di bidang hukum jadi alang bayinya ya lebih kepake aja jadi lebih diarahin ke bidang yang bukan bidang kita terjauh ini udah dapet tantangan apa aja sih? apa? dapet tantangan apa aja di day-to-day ini? banyak sih kalo menjelaskan tersebut bakalan sampai kemudian tapi banyak day-to-daynya ada aja yang kurang kecil-kecil tapi kadang itu lumayan berpengaruh jadi emang karena ya aku bilang baru banget sebulan terus ini langsung puasa jadi ya kita kasih banyak trial and error juga ya let's see lah mungkin ada kayak dukungan dari keluarga dan di dunia jadi untuk mengajari trial and error juga apa sih? lebih karena learning by doing dari ya nanya-nanya sama orang aja cuma lebih karena learning by doing sih tapi kebetulan aku kan juga emang gak sih jadi aku punya dua partner ya aku kan memang mungkin bidangnya masih-masung kayak ada yang berbidang, ada yang berbidang, ada yang berbidang, ada yang berbidang, ada yang berbidang kemainan jadi kita emang gitu juga juga ada kok dari penemangnya kayaknya klik lagi apa hal gitu-lainnya kayak gitu banyak sih target-target jangka panjangnya cuma yang aku juga untuk jangka pendeknya aku ngomong sama yang ada di sana my business ini soalnya bangunnya udah dari setahun lalu dan baru buka sekarang jadi kayak it's my first baby bener-bener baru belajar juga berbisnis yang bener-bener nyata ada tokonya gitu-dika jadi kayaknya masih fokus ke situ maksudnya one step other time last kalau keluarga sementara ini atau dari orang kerja ya semua orang-orang yang terdekat keluarga, teman-teman ya pastinya support cara datang ke papan akun ke sdm ke sini di bulan kuasa ini keminggu dekatnya lagi mungkin sejauh ini yang sudah dilakukan harus kembali saya itu kembali saya kemudian-kembali saya jadi ini udah dikit hari ya hehehe langganya ini effortnya udah kerasa gak sih Kak? hehehe effortnya masih pelan-pelan tapi pasti ya tapi maksudnya aku memang niatnya ke arah situ jadi di luahkan aja semoga oke terima kasih